Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alphiria Antoniko Saya Adrianus Dwiki Di sini saya akan menanyakan Mas Dwiki di sesi tanya-jawab Apa? Tanya gue Eh, apa? Tanya gue Sesi tanya gue Sesi tanya gue dari The Jack Bener Pertanyaan pertama Mas Bindut Oke Peristiwa yang tidak bisa dilupakan Peristiwa yang tidak bisa dilupakan Ditinggal pas sayang-sayangnya Karung? Enggak Peristiwa yang tidak bisa dilupakan Main pertama di Semen Padang waktu itu debut di tim senior Itu debut di tim profesional Bagus Tanya selanjutnya Siapa orang paling berarti buat Mas Bindut Bisa berserah ke Macan Kemayoran? Yang paling berarti Pasti kedua orang tua Terus Ada peran pelatih di pelatih U20 Coach Sudirman yang sekarang juga asisten pelatih Karena yang dulu yang mempromosikan saya ke tim utama Coach Jen Jadi yang Coach Jen cukup berperan juga dalam karir saya Lanjut ya Kenapa bisa dipanggil Ben Itu dari 2015 Waktu di PPLP Jawa Tengah Jadi ada senior Sekarang main di PCS Ucil Fredian Itu pertama itu Saya masuk Mas Ucil PPLP Saya masuk Dia senior di kamar Jadi gak tau kenapa kok Dipanggil Ben Terus sampai sekarang Padahal yang ganteng ya Ben Ben Berarti neopo Terus Saya mau tanya Khusus pribadi Apa arti fans Di mata sang Dewiki Arya Pemain muda Tapi sudah terlihat Permainan yang bagus Fans Yang selalu support Disaat Di atas maupun di bawah Fans sangat berarti Kalau ini Ed ya Underscore Ini underscore apa Ed? Yang titik dot Lanjut lagi Pertanyaan dari The Check Yang Akunya bernama Jal Rijal Sebutkan dua pemain persija Yang paling ngeselin Dan alesannya Alfri Antoniko Sabutro Alesannya Alesannya Paling ngeselin Apa ya Yang jaga kebersihan Di kamar Selalu berantakan kamarnya Jadi saya yang selalu Merapikan Terus Satu lagi Yang paling ngeselin Iya Paling ngeselin Cahya Supriyaji Sama kelakuannya Sama kayak Niko Jadi berantakan Jadi barang-barangnya Dimana-mana Boong Dia sendiri yang tinggal di mesh Memperhatikan yang lain Betul kata Mas Bom Lanjut Pertanyaan dari Hai underscore monita Apa lagu favorit Kak Adrian Dan coba nyanyikan sedikit Jangan bilang Gak bisa nyanyi ya Lagu Iya toh Aduh Lagu Ketemulan kelangan ya Mendung tanpa udang Mendung tanpa udang Ketemulan kelangan Ketemulan kelangan Mas Darboy Lanjut Lanjut Dari Bagas APR Alasan Dwiki Menggunakan nomor Punggung 81 Apa Adakah yang spesial Mengenai angka tersebut Angka 81 Angka 8 itu dari Tanggal lahir Kedua orang tua Kalau mamah 18 Almarhum papa Tanggal lahirnya 28 Jadi saya ambil 8 nya Kalau untuk satunya Tanggal lahir saya sendiri Masuk sih Lanjut ya Dari Akun Aku Yahran RFTR Harapan yang belum tercapai Di tahun ini apa mas Harapan yang belum tercapai Di tahun ini Mengejar dia Semoga bersama Persija Karena waktu Dalam informasi Yang dijamkan ke Persila Lanjut Dari akun MMUSH Underscore Gimana sih Rasanya main di Persija Dengan begitu banyak Sejarah besar Apalagi kamu bukan Asli Jakarta Gimana rasanya Rasanya pasti bangga Apalagi Persija Tim besar Tim yang punya Sejarah besar Pasti bangga Pasti akan memberikan Yang terbaik Untuk tim Persija Jakarta Harapan yang gede Rek Lanjut ya Dari Akun Ibu Suryani Yani Sampai Tidak Tidak Pernah bermain Di PSIS 17 Bangkara U19 Ke Persija U21 Dan di promosi Ke senior Persija Pertanyaannya Ilmu apa saja Yang sudah didapatkan Semenjak dipinjamkan Ke Persila tahun lalu Apakah yakin Di tahun 2021 2022 Dewiki akan Banyak menit Bermain Di tim utama Persija Ilmu yang dapat Di Persila Lamongan Cara merasik Soto Lamongan Nol Yang kalau secara Sepak bola Pasti mental Mental bertanding Terus Kemarin di Persila Pertanyaan Dapat menit Bermain lah Lumayan Semoga Ilmu itu Bisa diterapkan Ke Persija Jakarta Ilmu apa ini Lanjut ya Ini aku ngerti Ini Akun Jo Underscore Sep Udah punya pacar Belum Bangkara ini Belum Jomblo Enggak Sengdek ini Enggak Ceritanya Enggak Jomblo Gen panjang Enggak Masalah Lanjut Nugraha Dimana tempat beli Sebelak ceker Daerah Jaksel Di Jajah Jaksel Di Senopati Asik Apa Sampai Nih Lanjut Lanjut Dari Dari Akun Robby Al Afasi Siapakah Sosok yang Menginspirasi Mas Dwiqih Bermain di Persija Inspirasi Pasti Kedua orang tua Terus Inspirasi Kedua orang tua Jadi Semangat Lebih baik lagi Kedua orang tua Mesti Sosok Perempuan Perempuan Bermain di Persija Terus Lanjut Osama Febrian Siapa idola Mas Dwiqih Baik di nasional Maupun internasional Nasional Atri Antoni Gosaputro Pencetak Kelab Pesela Laman Kalau Internasional Ramsi Ramsi Enggak Internasional Tony Sucipto Tony Cruz Tony Cruz Serkul Sama posisilah Serkul Sama posisilah Sama posisilah Sama posisilah Sama posisilah Langsung Lanjut Katom Katom Smell 235 Pertandingan mana Yang menurut Abang paling dramatis Selama di Persija Paling dramatis Kalau dramatis Gak ada Tapi paling Mengesankan Mengesankan Lawan Arema Disitu Dwiqih Dikasih kesempatan Main full 90 menit Skor berakhir Satu sama Di Stadion Kanjuruan Waktu Piala Gubernur Jatin Hmm Ada momen spesial Gak ada Isi kuai Lanjut ya Aditya Risky 08 Apa sih Yang buat Dwiqih Tertarik sama Persija Jakarta Dan ada target Apa sih Bisa di Persija Tertarik Tertarik Persija adalah Tim besar Tim yang punya Banyak sejarah Targetnya Ya ke depan Semoga bisa memberikan Yang terbaik Buat Jakarta Dan Semoga tahun ini Persija bisa juara Liga 1 Amin Buat The Jack Angel Ada keharapan Jack Angel Lanjutnya Dan Naval Ramadhan 23 Di mata Dwiqih The Jack Mania Seperti apa sih The Jack Mania Luar biasa Selalu mendukung Di saat Di bawah Maupun di atas Jadi Pokoknya Luar biasa The Jack Mania Luar biasanya Seperti apa Ya Mempunyai cara sendiri Mendukung Tim Persija Jakarta Udah Terima kasih Buat The Jack Mania Atas pertanyaan Dan pertanyaannya Gue Persija Gue Champion Canon B tuh Ty Punk Tee Mat Tate D Ty D Tate